Yo what's up Sobat Indosport, ketemu lagi sama gue Gerald di YouTube channel Indosport Basket dan kali ini gue akan melakukan performance review dari sepatu yang jahat ini, Adidas Dame 6 Sebelum dimulai, buat kalian yang suka basket dan juga baru datang ke channel ini jangan lupa untuk subscribe dulu karena kita bakal kasih konten basket setiap minggunya Kita awasin dulu kotaknya ya Gue udah coba sepatu ini di lapangan basket Orion Sports Center yang ada di Jakarta Barat dan seperti biasa, gue akan mereview mulai dari outsole-nya, midsole, dan juga bagian upper-nya Bicara outsole, traksinya solid sob Kita lihat pola traksinya ya, ada yang kalau di bagian dalam itu lebih ke bagian depan sedangkan di bagian luarnya itu mengarahnya ke samping Isunya adalah di bagian bahannya Bahannya ini outsole-nya translucent ya, atau tembus pandang Ada yang bilang ini akan bermasalah juga dengan durability-nya Tapi setelah gue pakai di lapangan indoor yang kondisinya sedikit berdebu, ini solid banget Dan juga kalau kita lihat ini mirip ya, kayak Nike Kairi Di bagian depannya ini traksinya ada, pola traksinya sampai ke bagian sedikit ke atas Mungkin ini berhubungan dengan performance Damien Lillard yang kalau main, sign nature-nya adalah Maju ke depan dan pull up 3 That's why, pola traksi ini juga dikembangin mungkin sedikit lebih ke depan Untuk mendukung performance-nya dia Tapi secara overall, gue puas banget dengan pola traksi Damien Lillard Insol ini udah dipakai juga di hampir semua produk sepatu basket Adidas yang terbaru ya Seperti Adidas Next, Adidas Harden Tapi beda sama Harden, ini menurut gue lebih empuk Banyak yang bilang bahwa teknologi Light Strike ini mirip dengan Bounce Dan setelah gue coba, sangat enak Karena gue pribadi juga suka dengan bantalan Bounce yang ada di Adidas sebelumnya Performanya empuk banget, core feel-nya juga tetap kerasa Jadi buat kalian yang posisinya mirip ya Seorang guard dengan berat 70kg Set up midsole yang ada di Damien Lillard ini Keren banget Bicara upper, gue cerita dulu bahannya disini ada 3 Yang pertama adalah mesh dominannya Kemudian di sisi hitam, cuma di sebelah kiri doang Ini ada semacam jaring plastik ya Mirip seperti Air Jordan 34 Dan sedikit aksesoris tempelan bahan suede Yang tujuannya mungkin membuat sepatu ini terlihat sedikit lebih premium Performans-nya seperti apa? Tentunya dengan setup bahan seperti ini, breathability-nya tinggi Jadi ini gue udah coba, gak cepat panas Dan ringan Tapi ya, baik lagi Kalau kalian mau rasa premium di sepatu ini Tentunya gak bisa Karena ini bahan yang tergolong Signature budget shoes lah Di bagian tumitnya juga tetap ada padding ya Yang membuat ini empuk Ke bagian dalamnya baru menipis gitu Jadi konsistennya di performance-nya ini Ngebuat sepatu dia itu ringan Kalau kalian punya budget di bawah 2 juta Dan pengen sepatu yang punya performance keren Kalian harus pertimbangin Dem 6 Kenapa? Karena trennya dari Dem 2 sampai sepatu ini Dem ini tuh punya lini sepatu yang very well round shoes lah In terms of performance Kalian bisa cek di semua reviewer-reviewer sepatu Yang berkata tentang sepatu dia Kemudian juga Bicara harga Harganya itu Naiknya gak terlalu jauh ya Dem 5 itu 1 juta 600 Sekitar segitulah Nah sedangkan Dem 6 ini harganya di 1,8 juta Bang, tapi desainnya gimana? Nah ini memang harus gue bahas Karena menarik Menurut gue Demian itu Jelas membuat statement di sepatu ini Namanya rootless Atau tanpa belas kasihan Dem ini tuh terkenal dengan Tembakan clutchnya Terus mukanya dingin Hubungannya sama sepatu ini Gini Sepatu ini tuh di sebelah kirinya kan hitam semua nih ya Gue pribadi juga Sama Gak terlalu suka sepatu yang Warnanya tuh hitam semua Nah Sedangkan di sebelah sininya Gak tanggung-tanggung Warnanya itu pink stabilo Dan hijau stabilo Dicampur semua Dibuat setengah-setengah Tapi kalo menurut gue Justru paradoks itu Ketika dijadiin Dalam sepatu Dem 6 ini Ini tuh membuat penasaran sob Kayak kalo lu liat Orang main Pake sepatu ini dari jauh Lu akan penasaran itu Sepatu apa sih Setengah-setengah gitu Gak tau ya Memang subjektif Tapi Buat gue pribadi Gue langsung cop sepatu ini Begitu sepatu ini keluar di Indonesia Hari pertama Jadi segitu aja Performance review gue Dari sepatu ini Adidas Dem 6 Ya semoga kalian bisa Ambil poin-poinnya Sebelum mutusin untuk beli sepatu ini Nah Buat kalian yang baru Jangan lupa ya Like video ini Follow dan subscribe Indosport Basket Tulis di kolom komentar Sepatu berikutnya apa sih Yang mau kita review Gue Gerold I'm signing out Bye-bye Sub indo by broth3rmax